Merasa kurang memahami proses pendaftaran jalur zonasi secara online ini membuat puluhan orang tua peserta didik baru mendatangi sekolah menengah pertama negeri 2 Bandar Lampung untuk mendaftarkan secara langsung di sekolah dan meminta pembimbingan cara pendaftaran. Namun di tengah pandemi COVID-19 saat ini puluhan orang tua peserta didik baru ini tidak memperhatikan protap kesehatan. Dengan berjaga jarak, hal ini tentunya sangat disayangkan. Menurut penuturan pihak sekolah, di hari pertama PPDB jalur zonasi secara online di SMP negeri 2 Bandar Lampung banyak dari orang tua peserta didik baru yang kurang memahami sistem teknologi dan akhirnya mendatangi sekolah untuk mendaftar dan meminta pembimbingan cara pendaftaran. Jadi orang tua sebetulnya tidak harus datang ke sekolah, cukup dari rumah mengupload berkasnya kemudian dikirim ke aplikasi PPDB online SMP Kota Bandar Lampung. Jadi karena memang ini baru pertama kalinya menerapkan PPDB secara online penuh, ini banyak orang tua yang datang ke sekolah untuk meminta informasi. Pihak SMP negeri 2 Bandar Lampung sudah mengumumkan sebanyak 300 PPDB yang diterima di tahun ajaran baru 2020-2021. Seperti jalur afirmasi, bina lingkungan, prestasi, jalur anak tenaga pengajar lingkungan sekolah. Roma Afriya Idang, Kompas TV, Lampung